Di video ini kami sudah cerita bagaimana suksesnya Kasepuan Ciptagelar di Sukabumi, Jawa Barat bikin energi bersih secara mandiri. Kalau belum nonton, please tonton dulu. Sekarang kami mau jelasin bagaimana pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH di Ciptagelar bekerja. Tahun 1997, Kasepuan Ciptagelar dapat bantuan pelatihan dan dana dari beberapa pihak. Alhamdulillah kita dapat bantuan dari gedutaan kerajaan Jepang. Kerjasama dengan satu yayasan yang biasa bekerja bergerak di bidang tenaga listrikan untuk PLTMH yaitu IBK. Kalau dari Jepang 100 ribu dolar. Tapi setelah dana dan ilmu mereka dapat, masalah nggak selesai. Desa ini terletak di ketinggian 800 hingga 1200 meter di atas permukaan laut. Dan saat itu jalur yang tersedia hanya jalan setapak. Jadi... Segala keperluan dari mekanikal, kemudian semen, dan kabel yang diperlukan untuk tenaga listrik bergotong-royong dengan seluruh masyarakat di sini dipikul. Setelah semua alat dan material tersedia, mari kita ke Sungai Cisono. Dari sungai inilah energi bersih yang menerangi kasepuan Cipagelar berasal. Berdasarkan penghitungan, untuk menghasilkan listrik 60 ribu kilowatt buat satu desa, butuh debit air 400 liter per detik dengan ketinggian 27 meter dari turbin. Buat mendapatkan itu, pertama aliran sungai harus dibendung dan dibelokkan ke saluran terbuka. Dari saluran terbuka, air dialirkan ke bak penenang. Setelah tenang, air dialirkan ke bawah menuju rumah turbin. Aliran air bakal menggerakkan turbin dan turbin akan menyalakan generator. Setelah melewati pengendali daya, listrik dialirkan ke rumah-rumah warga. Sedangkan aliran air dari rumah turbin dimanfaatkan untuk irigasi sawah. Biaya dari masyarakat untuk biaya pemeliharaan, setiap bulan itu dihitungnya watt. Kalau satu watt cuma menarik anggaran 400 rupiah. Jadi kalau misalnya yang masang 10 watt cuma 2 ribu rupiah per bulan. Kalau yang memasang misalnya 100 cuma 20 ribu rupiah per bulan. Karena kapasitasnya yang kecil, PLTMH nggak perlu bendungan gede kayak pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Bendungan PLTMH nggak bakal mengorbankan lahan warga dan hutan, juga nggak merusak ekosistem sekitar. Listriknya bersih, hutan tetap terjaga, warga pun bahagia. Karena rumah terang dan bisa internetan. Sampai jumpa di video selanjutnya.